Pemirsa dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, harga komoditas pangan di pasar Angso Duo Jambi mengalami fluktuasi harga. Tiga hari jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, ada beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan. Tren meningkatnya harga pangan yang terjadi ketika memasuki Hari Raya Besar Keagamaan Nasional atau HBKN telah menjadi hal yang lumrah. Karena momang seperti ini, semua kebutuhan melonjak naik sesuai dengan kebutuhan permintaan pasar. Berdasarkan pantauan reporter Jack TV langsung di pasar Angso Duo Jambi, harga cabai terbilang tinggi dibandingkan hari biasa. Harga cabai merah berkisar di harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram, cabai rawit Rp42.000, cabai hijau Rp35.000, dan cabai setan Rp80.000. Kemudian, bawang merah berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp34.000, daging ayam broiler Rp38.000 per kilogram, telur sepiring Rp50.000 30 butir, daging sapi segar Rp130.000, dan daging kerbau Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga khususnya daging memang biasa terjadi saat memasuki pulang puasa. Namun dengan adanya kenaikan harga ini, masyarakat tetap antusias membeli kebutuhan bahan pokok. Harga tadi harus naik lah, dulu puasa remen. Biasa harga puasa mulai hampir Rp15.000.000 lah. Harga sekarang berapa nih Pak Haji? Harga 14. 15 ya? Iya. Mulai naik 2 ya. Biasa 13. Tapi dengan kenaikan ini, masyarakat tetap antusias lagi ya? Iya lah. Maksudnya belikan ke depan puasa, sebelumnya, Gubernur Jambel Haris mengatakan, dalam tinjauannya ke pasar angsoduo, ada beberapa komoditi yang naik seperti capai, tapi masih dalam ambang batas dan tidak ada harga kebutuhan bahan pokok yang meningkat secara signifikan. Dirinya memastikan seluruhnya masih dalam keadaan relatif aman dan masih terjangkau oleh masyarakat. Stok kita cukup banyak, stok ada masalah, beras, paling nggak capai aja. Nah, kan capai itu kan, kita kan tidak di Jambi aja, ada luar daerah juga, kita beli ke sini kan. Nah, ini aja mungkin ada keterlambatan, mungkin juga barangnya juga susah, ada juga faktor panji dan sebagainya, cuaca dan sebagainya lah. Itu aja mungkin yang nggak mengganggu kita, lainnya aman. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.